Halo semuanya, kembali lagi bersama aku disini Zoom Candido, dan kali ini, ya gue akan kembali membuat konten lagi cuy, semuanya. Kapan ya, akhir kali aku pake ini karakter yang tinggal kontennya? Udah lebih dari 2 minggu kayaknya. Oke, jadi disini aku menemukan sebuah video yang menarik, ya tiba-tiba nongol di beranda, dan sepertinya gue akan tertarik dalam masalah ini. Bukan masalah lagi, lebih tepatnya mari kita liatkan suatu konten roleplay. Hmm, siapa ini yang berarti? Sepertinya seru nih. Oke lah, mari kita cap ke videonya. Nah, jadi video ini di-upload di suatu channel yang bernama Bagas. Namanya adalah Magic of Time, awal dari perjalanan Magic of Time. Oh, menarik. Jadi Magic of Time ini semacam roleplay gitu. Ya, bagi kalian yang tau Boris ini, ini mirip-mirip lah. Hmm, sepertinya ini menarik dan bagus. Mari kita cek seperti apa. Dan animasi, di animasi roleplay yang satu ini. Sebelum aku lanjut, ala kebaiknya coba kalian subscribe dulu ke channel aku, like jika bisa, dan share ke video-video ke teman-teman kalian. Silahkan jika kalian bisa tarik-tarik video animasi dan sebagainya. Kalau mau dibikin render, silahkan biar pada diri support. Nah, discordnya apa? Ya silahkan kalian. Discord ku misterius, hanya teman-teman aku aja yang tau. Mungkin kalian semua bakalan tau sih nantinya. Itu jika kedengeran suara dari... Ada suara bocor, maaf ya ini soalnya aku record ini jadi atas. Kedengeran jelas, oke. Mari kita lihat konten roleplay ini seperti apa. Pratip Studio. Pratip Taas Studio. Pratip Taas Studio. Dua pejuang, yaitu satu pendekar dan juga satu raja bernama Hexaleon. Mereka bersama-sama untuk melawan musuh yang menyerang kota Sylvanes. Tapi pada suatu ketika, di saat mereka sedang berjuang, pendekar tersebut kehilangan temannya bernama Raja Hexaleon. Setelah itu, dia berjuang sendiri. Boleh, boleh, boleh. Dan, satu tahun yang lalu, saat dia melawan musuh sendirian. Pusat. Oh, ada animasinya coy. Ada animasinya coy. Mari kita lihat animasinya. Oke. Mari kita lihat. Wess. Boleh juga, boleh juga. Enjing, itu diapain dia? Oke. Kok ngakak ya? Oke lanjut, 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 lanjut. Lewat. Tadi kayaknya pesampe-pesam biru kok. Jadi, tiba-tiba mau. Apakah? Mati? Maafkan aku. Maafkan aku. Hmm. Ada yang sus. OneCraft4V series. Bentar cuy, pus dulu azam. Pratipta Studios. Oh. Presence. Oke. Banyak sekali ya studio-nya. Presence-nya. 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 Kenapa? Tak-tok. Ini... Entah lupa atau gimana, kenapa, kenapa? Tak-tok tak-tok tak-tok. Kayak main keyboard. Hahaha. Oke lah. Oke. Lanjut, lanjut. Stop. Oke. Kita sepertinya latihan hari ini sampe sekin dulu. Oke. Kalau gitu, kita... Hmm... Keluar saja dulu sini. Emang dong. Hai oke emm disini aku mempunyai misi rahasia untuk kamu jadi kamu harus menemui raja Hexaleon lumayan agak jauh tapi enggak papa aku akan memberimu senjata yang kuat ini mempunyai sihir bernama Sabnes Oh Sabnes berduk keren dan aku mau ini senjata senjata yang biasanya aku baca Oh besok harus pulang dan ya kamu harus pulang Oke seperti biasa kamu harus sudah menyelesaikan misi di apa Master tahu dimana aja Hexaleon itu aja Hexaleon sedikit jauh dari tempat sini mungkin bisa berjam-jam sekitar 10 jam 10 jam Oh 10 jam perjalanan ini apa istirahat juga di tempat gitu kamu bisa menggunakan karpet atau apa gitu kalau nggak salah disana itu sedikit tempat penginapan gitu ya di sana jadi mungkin nantinya kamu bisa istirahat disitu jadi itu telemisi dibuatmu jadi semoga kamu bisa menjelaskan misi yang baik Oke Master sedikit tips itu tolong berpindahnya jangan lep gitu ya itu lalu kasar cuma tips Oke nanti ada yang bilang gue haters manggih lu pada ini tips keesokan harinya Oke mari kita coba cek lagi jadi ceritanya disini ada murid sama guru yang berintahkan muridnya ini untuk berjalan menemui teman namanya si Hexaleon hmm segalak apa sih kesalahan itu Mari kita coba lihat lagi akhirnya sudah pagi akhirnya dirumah sepi Hai aku sedang mengsiap-siap untuk menjalani menjalani misi yang diberikan mengsiap-siap baiklah ya tolong per orangnya baiklah kalau begitu bagus kau akan berangkat jam 11 pagi Oke Oke siap Hai saat sudah jam 11 pagi ada jamnya poh Wow oke oke lanjut 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 sekarang sudah boleh pergi oke sekarang kamu sudah boleh siap-siap oke oke ya sudah sudah bagus-bagus sudah boleh baik-baik harus balik kesini bawah ya besok kamu baik sini siang dan mendapatkan informasi tentang bagaimanalah jayak salian sekarang Apakah dia baik-baik saja Master atau dia sudah sudah tiada aku tidak tahu lebih baik kamu sekarang langsung lakukan saja bisi yang ku laku kasih Oh ya Master kenapa aku harus menemui yang ada yang salian jadi ya sebenarnya begini sebenarnya tuh begini ya Apakah menurut eh gini deh menurutmu misi-musi yang ku kasih terlalu sulit atau tidak cukup sulit tapi akan kulakukan abangnya begini beli Pak ya sebenarnya aku tidak boleh mau beritahu ini kepada kamu ini adalah suatu privasi tapi aku mempunyai sesuatu kenangan di masa iya perbindahan musiknya terlalu kasar ya lalu sama eksalion lebih baik kamu sekarang langsung kan lakukan semua tukang sempurna misimu hanyalah untuk pergi ke kerajaan tempat aku tidak tahu sih tapi setahu itu kerajaannya sangat kecil sekali atau mungkin cuman bis aku juga tidak tahu nanti kamu cari aja dekat sana kamu bakal nemuin ke dia ini disini lagi hujan sih ya tapi tidak apa-apa walaupun hujan seperti ini kamu tetap harus memakai armor Oh ya disini kemasaan tapi tetap tidak terlalu disini aku punya aku punya bekal buat kamu disini dan jika 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 jadi sesuapa sesuatu di rumah kita atau dimana penangka akan menjaganya aku sudah menyiapkan senjata yang gue buat sendiri ini dia ini memang senjata yang sangat tajam tapi tidak apa-apa tenang saja ini senjatanya memang dan sangat panjang hmm oke lanjut-lanjut gua buat sendiri dan kurancang sendiri jadi jadi ini ketajamannya ini tidak akan sakit sebenarnya buatku karena ini sudah aku masukkan sebuah ya sesuatu yang sebenarnya kamu tidak boleh tahu jadi oke kamu bisa langsung aja pergi oke sekarang Master Oke apa iya oke lanjut-lanjut-lanjut oke di lima hari kemudian lima hari kemudian abrahan aku yang aku ada banget nih flipper kau belum belum pulang-pulang yaB aku ada yang sama aku jangan jangan dia masih tahu akan kekayaannya masih jahat sepertinya aku harus menghubungi semua muridku sekarang aku harus hubungi siro apakah siro udah selesai menjelajah Ada telepon, ajir Ada telepon, ajir Ini waktu kapan? Ini aku juga kurang tahu Ini rumahnya terbuat dari kayu, tapi udah ada telepon Saya butuh penjelasan tentang ini ya nanti Oke lanjut, lanjut Apakah ini termasuk konstelasi waktu? Jadi soalnya Magic of Time nih judulnya nih Bantu apa master? Sudah, sudah, cepat ke rumahku Pakai ada telepon lagi ya jim Ngakak gaming guys Salvo keyboardnya lagi ya jim Oke sekarang kita tinggal tibu Shiro Shiro kira-kira Eh, kayaknya Shiro udah sampai di rumahnya nih Halo master Wow Cepat sekali Yura esin Cepat sekali ya Tapi dia tidak pulang-pulang Shiro Ya master Kamu mencari creeper Dan mendapatkan info darinya Tapi kamu tetap bersamaku Rencana A adalah kita bertemu dengan Nexalyon Dan bicara baik-baik Dan rencana B adalah Kita lawan lah Nexalyon Waduh Semoga kita tidak menggunakan rencana B Oke semua Bergegas Banjing Padahal cuma satu orang Eh, enggak janda Oke Terserah lagi ya Tidak bagi Ayo Shiro Tapi jauh siap untuk pergi ke Shiro Cepat sekali Gimana ya? Oke kita Shiro Aku masih merasakan sos tapi Tapi, eh oke Mari kita lihat dulu nih sampai keluar Nanti aku akan Sudah, gak berlibat ah Lalu aja dah Eh, ternyata belum bangun Shiro Iya master Ada apa? Sudah, ayo kita ke tempat Nexalyon Oh iya Siap master Siapkan siap kamu juga ya Oke master, siap Mereka pun bersiap-siap Oke, apakah sudah? Sudah Sudah, sudah master Nih, ngok, ngok Mereka pun Ketempat reja Hexalyon Oh oke, ini dia 10 jam kemudian, muset Oke, mari kita lihat Se, se ngeri apa Hexalyon ini guys Mari kita lihat Master, kayaknya kita sudah dekat Apa itu? Anjay Ya, gelap sekali Ayo kita ke sana Di mute eh Kok nak copyright Anjay Raja Hexalyon Sepertinya Kita kedatangan Kita kedatangan Tama ya Terima kasih tentangmu Aku juga terlalu banyak Apa yang kamu bilang itu barusan Ulangin lagi Shhh, Shiro, Shiro Cepat Jangan ke rencana Rencananya Cepat, cepat Siapa sir? Kamu sana, kamu sana Siapa sir? Lamp, lamp, lamp Hei, teman lama Kenapa kamu jadi jahat? Kau tetap lakus harta kah? Hah? Diam kau Guru tidak pacus Oh, begitu ya? Oke, ayo kita mulai Jum bersambung Restek plus Oke, mari kita lihat Kredit scene Internet by this Trots Bagas Oke Skripti Bagas Dan Flipper Pembuat cerita Bagas Flipper Genery ID Jujuh Suisi Arag Hmm Ada tiga cewek Disini Siapa mereka Sepertiga Oh, saya tidak kenal Oh Canda guys Diplay mode Bagas Editor Bagas Designing Bagas Zero Oke Thumbnail Maker Bagas Sun Kanido Oke Kita skip Kita skip Oke Oke Anda tidak melihat apa-apa guys ya Anda tidak melihat apa-apa guys ya Anggap saja tulisan-tulisan ini hilang guys Kita lanjut ke Tempor Viva Fantasi Instasi Fantasi BBK SMB Apa yang just Oh, ada BBK SMB sebagai referensi Oke Animator Bagas Oh Aduh guys Aduh ada namanya disensor Saya tidak bisa membacanya Oh, apa itu Tidak tahu guys Animator Production Baik Tidak tahu guys Oke Oke Ini aktor-aktornya guys ya Atau aktor Atau aktor Atau aktor Atau aktor Oke Oke Overall Untuk ceritanya Sepertinya ini bisa menjadi awal yang bagus Untuk sebuah roleplay Apalagi ini roleplay bagina Salud sama ketuanya Yaitu Bagas Karena dia sudah memiliki banyak peran Dalam pembuatan roleplay ini Tapi tolong dilapikan lagi Di bagian sound design Editor Sama story script ya Supaya Apa bisa lebih memperbagus cerita Seperti audio Pake ambience Kenambah suasana Dan juga Lompatan story Jangan tiba-tiba wholesome Terus ke Tegang Terus ke santai Lalu tambahin sedikit bubuk komedi Itu tolong dikemas lagi Dengan rapi Agar ceritanya menjadi lebih baik Ini sedikit saran aja dariku Kalau penyusunan cerita Jangan terlalu terburu-buru Terus saat penggunaan kamera Ini replay mode ya Aku cek dulu Ya ampun Nge-leg Nah ya Ini di play mode Untuk di play mode nya sih Overall Udah Smooth lah kameranya Cuman Tolong di bagian dialog Itu tolong jangan terlalu gerak ya Jangan terlalu gerak Ke kiri Ke kanan Atas Balah Muter-muter Lebih baik Paling bagus Itu Ngikutin karakter yang berbicara Misal Yang berbicara bagas Ya ke bagas Hexalion Ya ke Hexalion Gitu kan Jadi biar tau Mana yang gak bicara Atau lagi beradegan Intinya biar tau lah Kalau tentang minecraft ini Memang ke play seperti ini Emang gak susah dibikinnya Tau ya Ya tau Karena gue juga pernah bikin Pernah terlibat malah Dan sepertinya ini juga Bakalan terlibat lagi sih Jadi tolong dirapikan lagi ya Bagas Bagi di play mode nya Jangan terlalu gerak Jika adegannya agak penting Apalagi di bagian pembicaraan Itu Yang dibutuhkan adalah Kamera fokus Yang mengarah ke suatu karakter Jadi jangan terlalu bergerak Untuk kalimat juga Di bagian dialog Itu paling bagus Tolong disesuaikan lagi Sama impersonal karakternya Jangan tiba-tiba keras Diam Ngajak pecanda Itu Ada karakteristiknya sendiri-sendiri Untuk memperbagus cerita Apa yang kamu bilang itu Barusan Sepertinya Nah untuk Axelion juga Ini tolong ya Tolong Ini suaranya Aduh Gimana ya Kita kedatangan ditangga ya Nah untuk Axelion ini tolong ya Suaranya tolong di Konsistenkan Apa suara merdu Yang merdu Suara hancur Ya hancur gitu Shhh Silo Silo Cepet Jangan ke rencana Rencananya Cepet-cepet Tiba-tiba berubah gitu Suaranya Kayak Aduh Gimana ya Kurang konsisten Tolong Salihan di konsistenkan lagi Suaranya Emang Oke Overall Ini udah bagus Tolong Lebih niat lagi Bikinnya Gue tunggu episode 2-nya Dan mari kita lihat Apakah Ini jadi banyak bikin Ropper begini Karena Ini apa Siapa Nasi The Movie Apa Hewat Waduh Wow Jika kalian setuju Aku react Ropper seperti ini Anime apa Ropper Ropper Minecraft Seperti ini Kalian coba Comment aja Di bawah Itu Untuk upload Juga Oke Sekian dari Aku Sekian dari Aku Gue Sembukan Animator Yang animasi Channel Ini Sekarang Gus Editor Ya Goodbye Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like Share Dan Comment Dan Jangan lupa Comment Comment Kalian Sangat Membantu Sampai jumpa